Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di channel kangenik di video kali ini kita akan melakukan pemasangan ya pemasangan dinamo pencuci pada merek sunken ya merk sunken kalau kalian melihat di video saya sebelumnya itu kan sempat memperbaiki dinamo ya dinamo yang putus nah kebetulan dinamonya ini nah ini kepunyaannya milik sunken dan kita akan pasang kembali dan eh ada banyak hal ya nanti yang bakalan saya sampaikan kemarin itu juga banyak juga pertanyaan sudah ganti dinamo tapi kok bisa cepat rusak ataupun sudah ganti dinamo kok sudah dengung gitu ya Nah dari pertanyaan itu dari sini ini saya akan tambahkan ya sebelum mengganti dinamo baru ataupun sudah memperbaiki dinamo yang masih rusak nah ada banyak hal ya yang perlu kalian perhatikan untuk memasang kembali ya teman-teman jadi ketika dinamo rusak jangan langsung main ganti langsung dipasang langsung hidup berharap bisa awet nah kalau cara seperti itu itu kalau misalkan tidak ada yang bermasalah pada di bagian lainnya itu bisa awet namun kalau ada yang bermasalah itu enggak bakalan bisa awet nah satu contoh di kasus ini nah di kasus ini itu dinamonya rusak itu penyebabnya bukan dari dinamonya ya melainkan dari gearbox yang mengalami kebocoran nah seperti di video ini ini udah oblak banget ya untuk gearboxnya tuh dan bautnya juga berkarat ya ada kemungkinan ini bocor kelihatan banget dari dindingnya dari dinding ini ada bekas cipratan air yang dari putaran dinamo Nah kalau misalkan kondisi seperti ini kita mau ganti dinamo barupun itu enggak bakalan bertahan lama ya tonon karena posisi gerbok bocor nanti bakalan nyeprat ke bagian dinamo Nah itu kalau misalkan untuk pencuci lalu bagaimana kalau untuk pengering Nah kalau untuk pengering kalian bisa cek nih di bagian Hai eh di bagian silnya ini di bagian silnya Nah kalian bisa lihat pastikan ketika kalian mengganti ini dinamo pengering nah di bagian silnya ini pastikan itu tidak ada bocor kalau misalkan silnya itu bocor kalian bisa ganti silnya lalu bisa kalian pasang kembali dinamo yang baru Nah kalau misalkan kalian enggak mau diganti untuk di bagian sil yang bocor jangan harap dinamo yang kalian pasang meskipun baru itu bisa awet dan bertahan lama ya temen nah eh selanjutnya apalagi yang perlu kalian perhatikan ya di sini sambil kita pasang gearbox sambil pasang dinamo nanti eh kita akan cek ya apalagi yang perlu diperhatikan nah yang pertama yang ketiga yaitu kalian bisa cek nih di bagian kapasitornya nah disini kapasitornya kan eh dari bawah hasilnya itu kan ada tulisannya ada yang 12 dan juga 5 yang 12 untuk pencuci dan yang lima untuk pengering Nah kalau misalkan untuk pengering ataupun pencuci yang baru itu biasanya itu ukuran mikro pada kapasitornya itu berbeda Nah kalau misalkan ada perbedaan ataupun dinamo yang baru itu lebih besar ya ukuran kapasitornya kalian bisa belikan jangan dipaksa menggunakan kapasitor yang kecil karena apa meskipun kita menggunakan kapasitor yang kecil itu tetap bisa berputar ya temen-temen cuman untuk kecepatannya itu eh berkurang ya untuk kecepatannya itu berkurang jadi saran saya paskan ya untuk ukuran kapasitornya jangan sampai terlalu kecil nah selanjutnya kita akan mengganti gearbox ya gearbox eh gearbox mesin cuci ini dan juga kita akan pasang ya pasang dinamonya jadi kita akan mengganti gearbox penyebab eh dinamo pencuci ini rusak ya jadi dari gearbox ini yang mengalami bocoran dan untuk gearboxnya sendiri kalian bisa cek ya eh sebelum mengganti kalian bisa lepas dulu alangkah baiknya kalau misalkan kalian nggak tahu ukurannya kalian bisa lepas dulu namun kalau misalkan udah tahu kalian bisa langsung dibelikan ya sini untuk harga gearbox di daerah saya itu sekitar berapa kemarin sekitar 880 ribuan ya 80 ribuan untuk gearbox model seperti ini nah seperti ini kita akan coba langsung ganti aja kemudian untuk gearboxnya nah untuk gearbox sendiri ada empat baut ya yang perlu kalian buka nah ini terlihat sekali nampak sekali untuk di bagian bautnya itu eh berkarat ya ini karena penyebabnya itu air bocor jadi besinya itu berkarat nah sekarang kita lepas oke nah disini kalian harus perhatikan juga untuk dalam pergantian gearbox nah untuk penggantian gearbox itu kalian bisa perhatikan juga untuk di bagian silnya nah seperti ini kalian pastikan udah cocok ya untuk gearboxnya disini untuk gearboxnya untuk asnya itu menggunakan as yang kotak nah sekalian kita bersihkan nih di bagian dalamnya biasanya itu ada banyak pasir ya kita bersihkan jangan sampai terganjal nanti kalau misalkan terganjal itu bakalan bocor ya untuk gearboxnya pastikan bersih selanjutnya kita coba tes dulu kita pasang dulu nih Oke sini udah pas Nah untuk untuk pemasangan sendiri eh untuk pemasangan gearbox ya kalau bisa itu jarak dari baut ke bodi itu ada space sedikit ya space sedikit sekitar saat berapa milih gitu ya sekitar berapa milih nah ini jangan sampai ngepress ya jangan sampai ngepress nah ini bertujuan supaya nanti pada saat kita baut itu terjadi tekanan ya jadi agak nekan nah kalau misalkan agak nekan otomatis gearbox ini enggak bakalan bocor nanti ya jadi kalau misalkan terlalu mepet kalian bisa tambahkan ya sil karet yang warna hitam tadi kalian bisa tambahkan karena kalau misalkan ada space beberapa setengah cm itu udah bagus jadi nanti kalau misalkan kita pasang bautnya itu bakalan ngepress ya jadi enak kalau misalkan kita pasang nah selanjutnya disini kita akan coba pasang disini untuk bautnya itu menggunakan empat baut Oke selanjutnya apalagi yang perlu kita perhatikan ya Nah karena kita melakukan pemasangan dinamo untuk pencuci ya kita akan cek kita kita akan cek berapa nilai berapa mikro ya nilai pada kapasitor bawaan mesin cuci ini nah kebetulan untuk dinamplitnya ditulisannya itu dari dinamo 12 di bagian kapasitor juga 12 nah ketika diukur harusnya enggak jauh-jauh dari 12 mikro harusnya enggak jauh-jauh dari 12 mikro Nah sekarang kita akan coba ukur menggunakan tester ini saya menggunakan avometer menggunakan yang aneh ya jadi bisa mengecek berapa mikro kapasitornya dan disini kalian bisa lihat disini untuk mikro pada kapasitor ini tertera sekitar 10 mikro yang dua mikro hilang ya yang dua mikro hilang nah disini kalau misalkan kita paksa pasang pada dinamo nah tetap bisa berputar teman-teman untuk di bagian dinamonya cuman untuk RPM nya putarannya itu lebih pelan ya dibanding dari biasanya nah karena kurang ya kurang dua mikro disini saya akan tambahkan dengan menggunakan kapasitor kipas yang ukuran dua mikro kalau bisa kan dari 10 ke 12 itu kurang dua mikro ya jadi kita bisa tambahkan kapasitor yang dua mikro kebetulan disini untuk yang dua mikro itu enggak ada ya disini saya pasang menggunakan yang 13 mikro disini kita jumper ya tonton jadi kapasitor yang pencuci itu kita jumper menggunakan kapasitor dua mikro dan kita lihat hasilnya Hai intinya itu enggak boleh jauh-jauh dari 12 oke di sini untuk mikronya itu sudah berada di 13 mikro jadi satu step di atas 12 ya Nah kalau misalkan masih 13 itu masih toleransi ya untuk mikronya nah ini udah saya rasa udah cukup dan saya rasa udah pas banget ya jadi set eh selisih satu step di atas 222 sekru jadi totalnya jadi 13 mikro ya dan sekarang kita akan pasang selanjutnya apalagi yang perlu kita perhatikan dalam penggantian dinamo nah disini kalian yang perlu perhatikan juga yaitu pada bagian fanbell nah fanbell ini pastikan fanbell antara fanbell dan juga gearbox itu pastikan posisinya sejajar ya jangan jangan sampai ada yang yang satu naik yang satu turun ya Nah ini kan sejajar nih jadi kalau misalkan posisi sejajar itu putaran gearbox itu bakalan enak kalau misalkan posisi miring yang pulih di bawah yang gearbox di atas lama-kelamaan yang sering mengalami dari kerusakan itu biasanya gearbox kalau misalkan posisi miring di sini untuk kapasitor sudah kita pasang kita bungkus plastik Oke selanjutnya kita coba langsung hidupkan saja yang pertama kita coba hidupkan pengering karena tadi sempat ada dibongkar ya takutnya enggak jalan nah disini untuk pengering itu itu sudah berjalan nah untuk putaran juga normal selanjutnya kita akan coba pasang coba hidupkan di bagian pencuci Hai Oke disini untuk putaran pencuci itu sudah normal dan kalian bisa lihat untuk posisi fanbell dan juga antara gearbox dan bunyi itu sejajar tuh harusnya sejajar kalau enggak sejajar salah satu ada yang cepat rusak entah itu dari fanbell nya ataupun dari kirkoknya Oke mungkin itu saja video dari kami semoga bermanfaat ya mungkin kalau misalkan kalian ada yang penuh ditanyakan boleh tulis di kolom komentar jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like nya dan juga subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh